Saya mantan aktivis 98, ketua mahasiswa pergerakan Kalimantan Barat yang ada di Jakarta. Waktu itu 60 ribu mahasiswa bergerak di hampir seluruh sejauh untuk mendukung reformasi. Tapi kali ini saya lihat memang anak-anak mahasiswa, anak-anak ya, memang umurnya masih muda dan mungkin anak-anak saya juga, sehingga dibilang itu sopan, baik, santun, jelas, dan di kalbar itu sendiri saya melihatnya mereka ingin menyampaikan aspirasi, menyampaikan dengan tata kerama yang baik. Dan ini bukan politik, yang saya baca ini bukan politik. Kalau kami 9 politik, kalau yang kemarin itu pada saat pasca presiden, pemilihan penetapan presiden itu, itu sebelum pasca penetapan itu politik. Kalau ini bukan, jadi saya berharap, khususnya di Kalimantan Barat, Kota Pontianak, setelah, karena saya membaca kacamata di Jakarta, di Medan, di daerah-daerah lain, terjadi bentrok, mahasiswa dipukuli, didesak, bahkan ada yang dikejar sampai di daerah-daerah tertentu. Saya berharap di Kota Pontianak, lakukan dengan cara persuasif. Mahasiswa itu anak kita kok. Lakukan cara persuasif, jangan memancing. Jangan memancing menimbulkan bekas-bekas yang akan menjadikan reaksi berikutnya. Yang terjadi di Jakarta, ada reaksi. Di Medan terjadi reaksi di daerah-daerah lain juga. Jadi sebenarnya, bagi saya, saya mantan mahasiswa, mantan orang pergerakan juga. Mungkin dari teman-teman lain juga, melihatnya juga miris. Mungkin di kelompok-kelompok keamanan juga, mantan-mantan mahasiswa juga melihatnya miris juga. Nah, sekarang kita tempatkan dudukkan sebaik-baiknya. Saya juga mediator konflik. Jangan sampai reaksi terhadap ini berdampak ke macam-macam, ke yang aneh-aneh. Saya berharap anak-anak diberikan ruang, diamankan, diarahkan. Batas jam 6 nanti pun diarahkan dengan baik. Jangan menimbulkan konflik. Jangan menimbulkan reaktif. Bagaimana caranya? Saya yakin pihak keamanan adalah bapak-bapak juga yang memang sudah mengerti dan situasi sudah paham. Dan ini kita memberikan pendapat ini supaya tidak ada kejadian-kejadian dan bentuk-bentuk lain yang negatif dikemudian lain. Jangan buat bekas. Ini hanya anak-anak mahasiswa, anak-anak kita juga menyampaikan aspirasi sangat baik, sangat santun. Dan kita kaget dengan jumlah ribuan seperti ini. Dan ini tidak pernah terjadi. Saya salut dengan mahasiswa, sampaikan aspirasi dengan baik, dan itu juga pernah diminta oleh presiden, kan? Dan kalau seandainya memang terjadinya reaksi masyarakat dan melakukan protes atau demo, itulah protes masyarakat. Dan pemerintah akan mengkaji apa yang terjadi di masyarakat. Nah ini bentuknya. Dan ini sudah baik. Pola take and give atau pola terbuka yang disampaikan dua pihak ini sudah baik. Yang pihak penengah, wasit, atau pihak-pihak pengaman harus mampu meng-salesannya harus dikuasai. Jangan sampai ada pihak-pihak lain juga. Salah untuk masyarakat Kota Penek, khususnya mahasiswa. Terima kasih telah menonton!